selamat pagi sahabat kebun denatar apa kabar? semoga semua sehat ya video kali ini saya ingin mengajak teman-teman mengenali salah satu tanaman bunga yang bisa dipakai sebagai produk kecantikan dan perawatan kulit yuk mari sahabat kebun ini adalah tanaman bunga camellia bahasa latinnya camellia japonica tanaman ini juga dikenal sebagai lambang kesetiaan teman-teman sebelum lanjut kita review sedikit ya tanaman yang lain yuk ini tanaman defend bacia atau daun bahagia sekarang dia sudah gede loh teman-teman dulu kan masih kecil ya masih ingat ini getahnya sedikit beracun ya berikut ini yang kedua adalah tanaman bunga alamanda bunganya berwarna kuning dia ada yang bertumpuk juga ada yang hanya satu helai saja berikutnya ini adalah bunga telang sudah pernah kita bahas pada video yang sebelumnya selanjutnya ini adalah bunga nona makan siri ini rambatannya sudah sangat tinggi ya teman-teman hampir setinggi saya ini berikutnya ini tanaman bunga tunbergia termasuk tanaman merambat ini dia ada sulurnya teman-teman teman-teman kita kembali ke bunga kamelianya ciri-cirinya dia batangnya berkayu ini kayunya berwarna coklat berbentuk bulat kemudian daunnya ini dia berwarna hijau termasuk daun tunggal pinggiran daunnya ada bergeriginya lalu ujungnya lancip bunganya bentuknya mirip seperti bunga mawar tetapi yang ini dia belum mekar teman-teman perawatan bunga kamelia dia membutuhkan cinar matahari yang langsung tetapi jangan terpapar seharian ya kemudian kita juga perlu melakukan penyiraman setiap hari tapi jangan ada air yang menggenang lalu kita berikan pemupukan satu bulan sekali tanaman bunga kamelia ini bisa diperbanyak dengan cara setek batang atau dengan cara cangkok daun kamelia yang muda ini bisa dipakai menjadi teh herba selain itu dia juga berfungsi sebagai bahan baku untuk alat kecantikan atau produk kecantikan nah teman-teman demikian video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sampai jumpa pada video yang berikutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih